Pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pelakunya merupakan dua pria tanpa busana. Kedua pria itu beraksi hanya menggunakan celana dalam dan penutup kepala warna hitam. Peristiwa ini terjadi pada minggu tanggal 5 September 2021 dini hari, sekitar pukul 1 waktu setempat. Keduanya beraksi di dalam Masjid Ikhlas Ar-Rahman, Jalan Raya Solok Padang, Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Kejadian ini dibenarkan oleh Wali Nagari Batang Barus, Syamsul Aswar, saat dihubungi tribunpadang.com. Kata dia, aksi kedua pelaku terekam jelas oleh kamera CCTV yang ada di Masjid Ikhlas Ar-Rahman. Kapolsek Gunung Talang, AKP Seventri, saat dihubungi tribunpadang.com mengaku belum masuk laporan terkait kejadian tersebut. Kapolsek Gunung Talang, AKP Seventri, saat dihubungi tribunpadang.com mengaku belum masuk laporan terkait kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!